Intro Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Nordin Herodin Dan pada video kali ini kita akan bahas sebuah materi Tentang kreativitas dan inovasi di era digital Dan ini materi ini saya buat pas ngisi di salah satu sharing ya Jadi webinar Dan kita akan share di youtube juga ya Biar teman-teman mendapatkan manfaat dari materi ini Oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe channelnya guys Karena memang dengan subscribe teman-teman sudah men-support channel ini agar terus berkembang Dan tentunya akan terus update ya Oke ini kreativitas dan inovasi Kita akan belajar dari Gojek guys Kenapa harus dari Gojek? Karena memang Gojek ini sebuah platform unicorn pertama Indonesia yang kreatif dan inovatif ya Dan ini memang tempoh hari ya waktu Gojek awal-awal masuk atau hadir itu Euphoria nya sangat besar Karena memang tempoh hari kan muncul masalah ya Sampai demo dimana-mana gitu ya Dari salah satu atau dari apa Karyawan-karyawan yang dia Pengguna jasa transportasi ya intinya Ataupun supir-supir lah Nah kemudian kita akan belajar apa sih dari Gojek ya Tentang inovasi Jadi ini kita lihat perjalanan Gojek ya Jadi tahun 2010 Bapak Nadiem Anwar Makarim ini yang sekarang jadi Menteri Pendidikan ya Ini menciptakan Gojek Jadi pertama itu Sebut saja Bapak Nadiem ini Hampir setiap hari menggunakan transportasi Ojek Namun ketersediaannya sulit dicari Nah ini masalah nih Jadi ada poin nih di bagian satu ini Kemudian melihat juga bahwa sebagian besar waktu yang dihabiskan pengemudi adalah mangkal Nah jadi masalahnya setiap hari pakai tapi sulit Kemudian Tukang Ojek kebanyakan mangkal Padahal yang nyari banyak gitu ya Cuman karena terkendala itu Orang nggak tahu gitu ya Karena masa iya gitu ya Orang mau pakai Ojek harus ke pangkalan dulu gitu ya Oke kemudian Disini yang kedua gitu ya Padahal kalau mendapat penumpang lebih banyak Akan mendapatkan penghasilan yang lebih gitu ya Disi tukang Ojek yang banyak mangkal ini Kemudian berdasarkan harga tersebut Nadiem melihat peluang untuk membuat layanan Yang dapat menghubungkan pengemudi Ojek dan penumpang Nah jadi kreativitas itu berawal dari masalah Dan untuk menciptakan solusi Jadi masalah ini yang membawa Bapak Nadiem ini kemudian Menciptakan Gojek gitu ya Karena sebagai solusi untuk masyarakat Dan juga menjadi solusi untuk para Pengemudi atau tukang Ojeknya lah guys gitu ya Oke kita lanjut Nah ini inovasinya ya Tanggal 13 Oktober 2010 ini Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi guys Bayangin 20 orang aja gitu ya Tapi ini bisa berjalan gitu ya Lalu kemudian ternyata ketika Gojek pun Waktu itu mengandalkan call center Ketika menghubungkan penumpang dengan pengemudi guys Jadi kalau mau pesen tuh telepon dulu guys Wah kebayang ya itu gimana ribetnya gitu lah Tempoh hari tapi yang namanya ngeritis ya Begitulah gitu ya Oke tapi disini kemudian Gojek Membelikan pelajaran tentang inovasi guys Nah kemudian popularitasnya semakin tinggi Dan akhirnya banyak sekali yang berinvestasi Atau tertarik dengan Gojek Sampai akhirnya kemudian maju Platform aplikasinya maju Layanannya maju Pokoknya sistem dalamnya semakin berkembang lah Intinya begitu Lalu kemudian 2015 ya 2016-2017 Kemudian layanan GoFood bertambah GoBox, GoGlam, GoClean Dan lain-lain lah GoAuto, GoMid Nah kemudian Ini terus berkembang Nah ini menginovasi nih Jadi dari kreativitas itu Didevelop tuh Menjadi inovasi-inovasi baru Yang ternyata intinya sih Menjadi solusi bagi banyak masalah Karena memang lahirnya kan tadi Dari masalah Lalu kemudian 2017 GoAuto dan GoGlam ini Kemudian Didekspansi lah intinya Bukan hanya di Jabodetabek Tapi kemudian Di Bali, di Bandung, Surabaya Nah ini pelajaran juga bagi kita Ketika ingin melakukan ekspansi Ya kita perkuat dulu gitu ya Jadi mulai dari ring Ring Paling redah dulu tuh Kan ini GoJek Awalnya Kemudian Selanjutnya Naik-naik Berkembang Dan sebenarnya sampai sekarang Kita lihat ya GoJek ya Ribuan ya Bahkan ratus ribu Yang menjadi Terhubung ke dalam GoJek Dan ketika kita ingin pesen Apa Ojek itu mudah banget ya Layanan-layanan Mau makan Ataupun lain-lain lah Yang ada di GoJek itu Betul-betul Sangat memudahkan kita Nah ini prosesnya kira-kira Jadi prosesnya untuk Mendapatkan inovasi Dan kreativitas itu Pertama ada Gether Itu kita mengumpulkan Masalah-masalah Yang ingin kita selesaikan guys Jadi kalau misalkan Teman-teman ingin Memunculkan ide Mulailah dari masalah Yang kita ingin Memberikan solusi disitu Kita nih Lihat sekitar Gitu ya Apa masalahnya Nah kemudian kita Munculin tuh Ini kira-kira Yang pas Kayak apa Nah dikumpulin tuh Masalah-masalahnya Lalu kemudian Kemudian yang kedua Ada Beaches Ini adalah Kita menyatukan Ini akan Kita kumpulin tuh Karena tadi Ini nih masalahnya Oh kemudian Bagusnya gini nih Bagusnya gitu Bagusnya gini Nah itu dikumpulin tuh Dikumpulin Sampai terangkai gitu Jadi antara satu Dengan yang lainnya Ide itu terangkai Nah setelah itu Maka kita masuk Proses yang ketiga Incubate Jadi ada Inkubasi Kita kemudian Merenungkan Rangkaian ide tadi Kemudian kita Coba pikirkan Langkah Yang mau Seperti apa Lalu kita Biarkan otak kita Santai Dan memunculkan Ide-ide yang Berlian Gitu ya Jadi kita temukan Berliannya makin dalam Gitu ya Jadi kemudian Disini Kita masuk Proses yang keempat Proses yang keempat Ini adalah Insight Nah jadi teman-teman Kalau sudah punya Ide gegasan Atau mungkin ya Kreativitas yang Dibangun itu Kita harus Mencari Wawasan baru Atau Banyak diskusi lah Guys Jadi kalau misalnya Teman-teman Jangan merasa Ini udah bagus Kemudian Ini kayaknya Langsung lah Eksekusi gitu Tapi tidak open mind Untuk berdiskusi Dengan orang-orang Apalagi yang Dibidang yang sama Dengan rencana Yang ingin dilakukan Nah ini Penting banget guys Jadi Insight ini Biar melengkapi Takutnya ada yang kurang Oh iya bener Kan gitu Kadang-kadang ketika kita Sudah diskusi Berbincang dengan orang Yang mungkin dianggap Pas Pengalamannya lebih Itu pasti akan Muncul hal-hal Yang sebetulnya Terselip Gitu ya Nah disini juga Kita bisa Mendapat insight Dengan ikut Kelas tertentu Kelas-kelas berbayar Dan lain sebagainya Nah baru kemudian Kita eksekusi Setelah berjalan Kita evaluasi Dan masuk proses Yang kelima nih Kita develop Jadi kita develop Kembangkan Kita lihat Perjalanannya Kemudian dapatkan Feedback Dari apa yang Dijalankan Gitu ya Mau itu Yang mendapatkan Manfaat dari Kreativitas kita Feedbacknya kayak apa Dievaluasi Intinya sih User experience Kalau di dunia Sosial media Gitu ya Nah proses ini Yang ternyata Ini pun sebetulnya Sama ya Dilakukan sama Gojek juga Bapak Nadiem kan gitu Melakukan proses Satu Dua Tiga Empat Gitu ya Baru kemudian Sekarang terus Develop Prosesnya terus Berinovasi Karena Perkembangan Zaman ya Yang terus Teknologi kan Semakin hebat Nah kemudian Hubungannya dengan Digital Mengapa digital Gitu ya Jadi kreativitas ini Harus tetap dihubungkan Dengan digital Guys Jadi kenapa Karena memang Seluruh aktivitas Sekarang itu Betul-betul Semuanya online Terus sambung Dengan internet Makanya wajib banget Setiap kreativitas kita Itu Ada bagian Online nya Gitu ya Meskipun misalkan Kita kreativitasnya Tidak Tidak berbau Online Misalkan offline Berarti tetap Identitas online itu Harus tetap ada Gitu ya Untuk memudahkan Informasi kan Teman-teman Jadi misalkan Kita Aktivitas misalnya Di Bandung kan Nanti yang Kalau online Orang dari Jakarta Dari Medan Dari manapun Ngeliat gitu ya Nah penunjang Aktivitas digitalnya Kira-kira yang Sederhana aja ya Karena memang Banyak banget ya Yang namanya dunia digital Gitu ya Bukan hanya ini Pertama Aplikasi guys Jadi kalau misalnya Teman-teman Memang itu Perlu ada aplikasi Berarti memang Aplikasi penunjang Gitu ya Kayak sekarang kan Banyak banget Platform-platform Atau Perusahaan Startup gitu ya Mengembangkan Dengan adanya aplikasi Untuk mempermudah Konsumen Ataupun user Gitu ya Kedua Website Website ini Menjadi tempat Orang mencari Dan menemukan Minimal tuh Awalnya itu Pintu gerbang Awalnya itu Dari website Kan kalau misalkan Dengan ada website Orang mau nyari Dimana Buka aja www.anu Gitu ya www.apakok.com Gitu ya Kayak gitu guys Jadi website tuh Betul-betul Untuk sekarang Wajib ya Buat teman-teman Yang ingin Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Sebuah idenya Kemudian ini Sosial media Platform guys Nah ini penting banget Sebagai identitas Apalagi sekarang Kita kan Sosial media Dipakai Setiap orang Apalagi setiap hari Kita bersinggungan Dengan Facebook Instagram Youtube TikTok Dan lain-lain Intinya Identitas Sosial media Platform ini Wajib Buat Menunjang Ide Dan gegasan Teman-teman Semuanya Nah disini Sekarang saatnya Kita tumpahkan Ide kreatif kita Nah ini Sebetulnya Kit ya Yang di print Yang mungkin teman-teman Kemudian Print dan isi Guys Jadi disini Kita mengisi Ide kita Apa sih Gitu ya Isi disini Ditulis Gitu ya Kadang teman-teman Males menulis Hanya wacana Bagusnya memang Agar rapih Itu ditulis guys Jadi ditulis Kemudian Ditempel Gitu ya Kita langkahnya Apa Ditempel Hingga Yang tadinya Kusut Menjadi terurai Gitu ya Yang tadinya Berantakan Menjadi Semakin Berkumpul Nah itu guys Jadi ini Pikiran itu Seperti otot ya Jadi semakin Sering dilatih Gitu ya Ia akan semakin Kuat dan semakin Berkembang Guys Gitu lah Intinya Ada kuatnya Dari Ide Nah itu guys Jadi Selesai ya Terima kasih Atas Menyimaknya Dan disini Jangan lupa Teman-teman Untuk subscribe Karena kita ada materi Facebook ads Untuk emak-emak Dan teman-teman Bisa mengaksesnya Di channel ini Dan jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Oke guys Itu saja Untuk sharing kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa ya Disubscribe ya Dan dishare Sampai jumpa Di next sharing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh